Sekarang paling komenternya sama, kira-kira kalau bagus ya aku bilang bagus, kalau ada yang falas aku tidak falas, kalau misalnya memang jelek aku bilang belen. Tapi untuk menyampaikan yang jelek-jelek itu biasanya masih dalam sana. Aku cuman menyampaikan, di kurang-kurangnya kamu cuman bikin, cuman bikin doang. Tapi insting kita, kan disini komposisinya ada tiga penyanyi ya, dua produser. Produsernya aku beraku sama sana. Jadi lebih lengkap sekarang. Karena kalau dulu mungkin produsernya kan cuman aku doang. Sekarang ada dua produser. Jadi lebih bisa mencari lengkap paketnya. Menurut mata produser. Karena sebetulnya untuk produser perempuan. Mungkin mataku kurang jeli melihat yang seksi-seksi. Karena mungkin mas Anang matanya lebih jeli melihat yang seksi-seksi karena dia mata laki-laki. Maksudnya. Ngomongannya udah ngomongan orang Surabaya semua. Eh bukan orang Surabaya, Jawa Timur. Pasti gak ngomongannya bahasa-bahasa. Jadi deh, lucu banget. Tapi pasti banyaknya edit. Makanya kemarin juga udah pesanin bawa. Oh, nanti live. Hati-hati ya, mulutnya ya. Karena kita ini kalau udah kumpul dengan sesama Jawa Timur. Pasti bahasanya sangat sopan sekali. Jadi bilang, udah sangat-sangat saling menonton ya? Ya kalau misalnya, kalau dulu kan produsernya satu aku, pekuan. Tapi kan aku gak tau mata relatif buat yang aku. Aku hanya punya insting misalnya. Kayak dulu aku 5 kali bilang bahwa, Nih Marion nih starnya. Aku udah dari awal udah bilang gitu kan. Nah, itu sekarang mungkin aku melihat bahwa. Aku hanya melihat dari insting sebagai traduser. Suaranya punya karakter. Tapi secara keseksian yang utuh. Aku belum bisa ngelihat ya kan. Misalnya di sini cewe seksi banget ya. Masa sih? Aku bilang gitu kan. Misalnya misalnya adalah, Adalah mata laki-laki. Lepas kenal. Sekarang juga cewe. Gak tau kenapa nih. Karena saat ini laki-lakinya sedikit loh. Yang punya power gila-gilaan dan tekniknya bagus banget. Itu cewe-cewe malahan. Jadi itu banyak. Jadi season ini perempuannya bener-bener kompetisi luar biasa. Kalau cowok udah... Udah kelihat lah siapa-siapa yang bakal jadi ya. Tapi kalau cewe-cewe beda-beda lagi tadi. Mudah-mudahan yang kita pengen kan di-food sama netizen. Karena kan pilihan juri belum bersama dengan pilihan netizen.